Akhirnya dia tidak mendapat pencerahan Tapi begitu ketemu, dia tidak ngobrol Mereka pasti terbuka Mendapat pencerahan Oh ternyata begini Pak Pak selama ini tidak ada yang mengajarkan Pak Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang baru Yang berbeda Dan membuat hati saya nyaman Jadi mereka pun melakukan Karena ketidaktauan Dan itu banyak Pak Banyak sekali Karena mereka yang menjalankan doktrin tadi Maka saya katakan bahwa Kita ini makhluk spiritual Yang tersesat di belantara ritual Makanya sepirinya tidak pernah ketemu Seperti kosong ketika itu sejalan Kosong Betul Mereka seolah-olah ini orang yang membawa Kehidupan dekat pada Tuhan Tapi dia sendiri kosong sebetulnya Karena dia belum pernah juga mengalami Pengalaman dengan Tuhan Nah ini sebenarnya yang saya maksud tadi Pak Bagaimana kita melayani Sebenarnya kosong kita Di dalam Makanya perlu Ada Pak Niko sebagai mentor Untuk mendampingi tadi Ya makanya tadi kan Jadi karena saya sudah mengalami Karena bicara tentang spiritual Itu adalah pengalaman hidup dengan Tuhan Maksudnya Maksudnya banyak orang itu tidak punya pengalaman hidup dengan Tuhan Karena Pak yang disjalankan ritual Tapi menyampaikan ke orang lain tentang Tuhan Iya Tentang Tuhan Ya Seperti teori Teori aja Maka saya sering keras Saya sering katakan bahwa Banyak orang itu Ternyata baru tahu Tuhan Tetapi tidak mengenal Tuhan Bedanya jauh Iya Tapi hanya pengetahuan saja tentang Tuhan Maka Tuhannya berbeda-beda Karena banyak orang Justru menciptakan Tuhan Tuhan dalam pikirannya Dan sesuai kemauan Ya Makanya tadi Sesuai dengan pola pikirnya Maka ada Tuhan yang sensi Ada yang Tuhan suka marah-marah Ada yang Tuhan suka menghukum Ya tergantung Ya tergantung Seperti tiga orang duta yang lihat gajah Ya masing-masing menciptakan tadi kan Nah karena Pak Mereka menciptakan Tuhan Tuhan dalam pikirannya Ya Bahkan ada Tuhan yang perlu dibela Nah berarti Tuhannya Tuhan tidak berkuasa ini Karena perlu penggunaan umatnya kan Nah Jadi Saya sering berkelakar juga kan Jadi Yang benar itu Tuhan yang menciptakan manusia Atau manusia yang menciptakan Tuhan Tuhan dalam pikirannya Ternyata yang terjadi Banyak Manusia yang menciptakan Tuhan Tuhan dalam pikirannya Tuhan yang terbatas Tuhan yang sensi Tuhan yang suka menghukum Tuhan yang suka melaknat Kan itu kan Dan di akhiran Padahal Tuhan yang sakala itu Tuhan yang penuh kasih Kasihnya itu Bahkan Tidak pernah menghukum Kan gak ada Orang yang membuat ciptaannya Contoh Mas Beto membuat Handball Dan punya bagu Sebenarnya dirusak sendiri kan gak ada Pasti akan dijaga ciptaan itu Akan dirawat dengan baik Nah seringkali tadi Banyak orang Tuhan yang suka Murga Merusak ciptanya sendiri Nah Pada Tuhan yang saya kenal Tuhan yang penuh kasih dan Saya Berarti sebelum kita Maju ke melayani dan mengasihi Kita sendiri harus punya Mindset yang benar Motivasi yang benar ya Pak Oh iya Harus itu Supaya tidak kosong Kasih yang tulus Kasih yang tidak berharap Ini yang paling berat Pak Karena itu pasti tentu Akan berproses setiap orang Supaya ketika dia melayani Dan mengasihi itu memang Dari hatinya Nah ternyata tema Tema untuk tahun 2024 Ini tidak sesimpel Yang saya pikirkan sebelumnya Karena kalau di back ticket Ini perlu Itu luar biasa Tapi kalau kita lulus Dan siap tentu itu Perkara-perkara besar Itu Pasti terjadi dalam kehidupan kita Oke Itu otomatik Jadi itu bukan di tujuan Tapi kalau kita Melakukan tadi Melayani dan mengasihi Pasti Ya Perkara-perkara besar itu Tuhan tambah-tambah berk Dalam kehidupan kita Karena Seiring dengan kapasitas yang Diperbesar otomatis Sumber-sumbernya pun Diperbesar juga Dan Semakin banyak orang Yang kita kasih Dan kita layani Sumbernya pun Ditambah-tambahkan Iya kan Ini otomatik Bukan kita berharap Tapi itu otomatik Sebab Sebab hebat Jadi semakin banyak orang Yang kita layani Dan orang kita kasih Otomatis Pasokannya Sumbernya pun Akan semakin Diperbesar Maka seperti Saya gambarkan Sebagai saluran tadi Semakin kita Menyalurkan kasih tadi Semakin kita Melayani tadi Yaudah Otomatik Sumbernya pun Akan semakin Diperbesar Debitnya semakin Diperbesar Masa melihat Awal tahun ini Sudah banyak berita-berita baik Nanti ada Kalau kita lihat Perjalanan 2023 Ya tambang Kita sekarang ini Melasai banyak Banyak lokasi tambang Baik tambang pasir Tambang batu Kemudian tambang emas Ada di beberapa Pulau Tambah lagi kemarin Di akhir tahun Ada yang menawarkan Tambang kuarsa Tambang kuarsa Untuk bahan kaca Betul Yang luasnya Riba nektar Dan semua itu Datang sendiri Kalau saya ingat Datang sendiri Tanpa Pak Niko mencari Nah Mas Betul Lihat kan Saya sudah pernah Menawarkan diri Tidak Mereka datang Menyerahkan Ini yang saya katakan Semesta melayani Semesta melayani Kalau diperkir Setelah logika Tidak akan masuk Orang irian datang Memberikan lahannya Ratusan ribu hektar Untuk kita kelola Orang burung talus Datang Memberikan lahannya Yang sudah izinnya Sudah kulit Tidak kita eksplorasi Ini kalau bukan Semesta yang ngatur Tidak akan bisa Pagi logika Tidak akan menyambung Kemarin Perjalan ke IKN Kita tidak pernah Cari Mereka datang dulu Kita kemarin datang Untuk memastikan Investasi kita Di sana Jadi tampakan lagi Sudah ada penawaran Yang lainnya lagi Di IKN Potensinya Masih sangat besar Tahun ini Juga masih berlaku Untuk yang kemarin Tuan akan Semakin besar Keselambungan Karena Sesuatu yang besar Akan terjadi Kapasitas kita pun Diperbesar Kita tingkatkan Melayani dan Mengasihi Oke Oke Di hari pertama Tahun 2024 Doa Pak Niko Untuk Semua anggota Dinasti Nusantara Selain tema tadi Jadi Doa dan harapan saya Semua anggota Keluarga besar Dinasti Nusantara Group Siapkan dirimu Siapkan wadahnya Berbesar kapasitas Karena sesuatu yang dasar Sesuatu yang besar Tuhan telah siapkan Untuk kita semuanya Jadi harapan saya Doa saya Semua Keluarga besar Dinasti Nusantara Group Akan mengalami Tahun-tahun Kelimpahan Tahun-tahun yang Mengalami Kapasitas yang Semakin besar Lompatan-lompatan Yang luar biasa Tapi syaratnya tadi Harus punya hati Melayani dan Mengasihi Karena banyak Orang Untuk melakukan hal itu Katakan itu Gampang di ucapkan Susah Prakteknya Masih jatuh bangun Susah itu nanti Akan dikirimkan Orang-orang yang Mungkin membuat kita jengkel Akan dikirimkan Orang-orang yang Agak sedikit Merepotkan Tapi tujuannya Untuk memurnikan Motivasi Motivasi tadi Untuk pelayanan Dan kasih sayung Kita tidak bisa Ngomong bahwa Kita telah mengasihi Tapi Selama belum ada Praktek Orang-orang yang Menjengkelkan Mungkin secara Sikap Atau mungkin Malah merugikan Secara materi Tapi kita tetap Harus Mengasihi Hingga Nah seringkali Banyak orang itu Hitung-hitungan Saya melihat juga Perjalanan kemarin Banyak Ada sebagian anggota Dari Waga besar Di Nabi Suntara Yang masih pakai Hitung-hitungan Wall Untung rugi Untung rugi Ya Bahkan Ada sebagian Yang sudah berkelipan Tapi bukannya Semakin banyak Melayani Tapi justru Yang muncul Semacam Keserakahan Nah ini nanti Semesta akan Mengalami Seleksi Itu pasti terjadi Pasti seleksi Seleksi Pasti terjadi Jadi kalau tidak Sama nanti Vibrasinya Dan visinya Kalau dia Masurin tasik Pada materi Uang Banyak orang Yang berdengar Kara-kara uang Bukan uangnya Yang salah Bukan uangnya Yang salah Nanti karena Sikap dia Sikap dia Yang salah Bukan uangnya Nah itu kan Mengalami Seleksialan Makanya Sangat Pesan ya Kepada semua Anggota Dinasti Nusantara Group Termasuk Para direksi Para manajer Para pegawai Saya selalu Katakan bahwa Di Nusantara Group Itu semua Bicara tentang Semesta